Masa penantian menunggu sesuatu tergenapi seringkali merupakan kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Apalagi jika kita sedang berada dalam masa penantian di mana kita tidak tahu dengan pasti kapan penantian itu akan berakhir. Tetapi tahukah Anda bahwa dalam hidup ini seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa penantian untuk membangun karakter dan kebiasaan yang penting dalam diri kita. Yaitu selalu menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati, tidak menyalahkan keadaan atau orang lain, tetap tekun dan tetap berdoa. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus ketika sedang menanti-nantikan pengendapan janji Tuhan tentang turunnya roh kudus. Kisah para rasul 1 ayat 14 berkata, Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Para murid-murid Tuhan Yesus ini meresponi janji Tuhan tentang turunnya roh kudus dengan tiga sikap ini. Yang pertama bertekun, artinya tidak mudah menyerah. Yang kedua sehati, mengutamakan kesatuan dan menjauhi perpecahan. Yang ketiga berdoa, menanti-nantikan Tuhan dengan iman. Betapa besar sesungguhnya dampak doa yang dinaikkan dengan ketekunan dan kesehatian. Kita harus sungguh-sungguh mengupayakan kesatuan hati ini, dimanapun kita berada, baik itu di keluarga, di CG, lingkungan pekerjaan maupun dimana saja. Potensi konflik selalu ada dimana saja ketika kita berinteraksi dengan sesama. Tetapi marilah kita mau jadi dewasa dalam menyikapi segala kondisi yang kita hadapi. Mintalah ala roh kudus untuk mengambil alih pikiran, hati kita, sehingga segala luka hati kita di masa lalu dapat disembuhkan total oleh Tuhan Yesus. Hidup kita saat ini bukanlah diri kita sendiri lagi, karena kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Hal ini memampukan kita dapat melihat segala kondisi dari sudut pandang Tuhan. Oleh karena itu, mari kita selalu bertekun, sehati, dan berdoa dalam menantikan janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Terima kasih telah menonton!